oke balik lagi karena masih ada yang belum paham cara pakai RTP nya jadi ini makalanku buat untuk video terakhir dari step awal sampai step akhir pertama-tama kita butuh RTP ini misalnya RTP kalian baru beli jadi tampilnya seperti itu cuma ada google atau menyebabkan dulu pertama kita download e-exposure setelah kalian download kalian daftar, kalian daftar pakai email setelah kalian itu nggak ada verifikasi untuk emailnya terus yang kedua kita pakai CC Cleaner CC Cleaner sebenarnya nggak pakai CC Cleaner pun nggak masalah dari untuk memastikan aja kenapa nggak pakai Chrome extension kenapa nggak pakai Chrome aja kan lebih simple itu kita pakai banyak extension untuk kalau kita pakai Chrome kita banyak pakai extension dan itu kalau VPN kita nggak bagus atau kalau pasti kita nggak nggak yang premium ataupun yang bagus itu bakalan ke detik di pixel scan mungkin apa nggak mau download ya oke ini oke ini kita download dulu CC Cleanernya ini udah instalasi ini tadi karena ada bujara yang beli tapi nggak paham cara chattingan ini jadi sekalian aja oke sambil nunggu ini kita buka e-exposure ya kalau kalian mode registrasi dia bakalan tampilan seperti ini belum ada profilnya belum ada extensionnya oke kita download dulu extensionnya untuk lama auto-tube ini supaya video kita nggak kejedah-jedah gitu misalnya kayak AFK dia bakalan kejedah jadi tetap lanjut untuk download paling nggak populis disini kita ke bagian extension extension terus kita upload kita paste oke kita coba lagi terus kita tambah klik tool2 add add skip add skip ini untuk nge-skip youtube kita coba yang paling baiknya di download ini ada oke ini aja kita pakai dulu sama aja kita balik kita tambahin kita tambahin fungsi verifikasi terus disini terus disini kita improve gitu sebetulnya ada di improve gitu untuk untuk skip addnya cuman kadang dia nggak ini apa nggak mau nge-skip gitu kita copy kita copy kita set oh oh kita salah install ggplaner nanti kita setel lagi ini apa ini oh tutupnya kayaknya youtube non-stop copy kita kita add ini masih verify nah nggak gg-gg error nih terus di extension market klik install belum ada jadi kita tambahin new yang kita download tadi yang kita download tadi ini kita checklist terus import youtube kita checklist terus apa lagi skip add kita tarik skip add oh bisa kalian pakai ini atau pakai ini kita selesai selamanya oke kalau kalian nggak punya proaksi kalian pakai VPN bisa generate bisa nerd VPN oke kita lihat di yang di install ini kita dapat 4 extension terus kita bikin dulu profilnya ini kalian bisa modify ke pada platform ini misalnya untuk pertama kita coba www ini bisa kalian ganti ke youtube jadi dia langsung masuk ke youtube atau ganti ke nama channel youtube kalian dan terserah ini telah kita bikin youtube ini terserah ya cermin password bookie ini biar aja proxy kita nggak pakai proxy fingerprint kita acakin aja terus ini kita refresh ini kadang harus sesuai sama settingan VPN kalian karena di NordVPN pun udah otomatis kita terblock webrcc nya disini kita pilih custom oke disini udah siap selesai oke kita coba untuk pertama kali dia memang agak lama ini kita habis dulu ya bentar oke oke disini langsung terbuka google.com error ya kalau kalian langsung ke youtube nah dispecify url kalian ganti ke youtube ini biasa untuk yang nggak detek kalian bikin dulu setelah kalian sing in email terus kalian close baru kalian buka lagi kalian setting extension kita setting extension nya dulu disini keeplayer nya kita plume kita matiin kualitas videonya 144 supaya nggak kemakan ram sama kualitasnya sdr yang rendah terus di improve skip add ini skip add udah otomatis kayaknya terus kita coba di cek di pixel scan untuk VPN nanti kita hidupin oke ini ke detect ya ini harus ini harus kita pakai VPN yang bagus atau yang premium atau proksi premium ini karena server singapur kita harus pakai singapur terus kita cek di UM terus kita cek di UM ini apa sensitif banget nih cap choy nya cap choy nya cap choy nya cap choy nya cap choy lebih sensitif banget gak ada obat sensitif gak ada obat sensitif ini 90% nya proksi kita ke detect atau VPN kita ke detect VPN kita ke detect jadi harus panik panik di cari settingan apa VPN nya disini coba kita setting lagi di changer plane nya port scan nya atau close download track yang itu kita kompem kita coba lagi ini kita coba QL 230 ini sudah otomatis terhidup VPNnya kita coba di ur lagi tetap detect ya nilai kalau kita pakai ppn tapi kalau pakai ppn sudah bisa 100% nya ppn nya harus yang bagus gitu ini dia otomatis juga kita coba pixel scan oke sambil tunggu kita bikin dulu profil-profilnya ini kita copy profil copy profil jadi kalian kalau mau masukin gmail jumatidul baru kalian masukin gmail oke di klik lagi batch operation disini kita play random ini tetap ke detect untuk langsung ke channel youtube kita kita tes pakai channel orang kayak punya boyer ini 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 kalian atau kalian mau langsung ke playlistnya atau ke videonya atau ke home nya setelah ini ini bisa kalian ganti ke channel kalian kalian klik L terus di batch operation kalian modify kalian confirm terus kalian open mau 1 1 2 2 3 3 langsung kalian open ini langsung ke channel nya kita coba tes kita coba tes disini kalian harus setting lagi improve youtube nya karena dia tiap browser harus disetting gitu lagi ini VPN nya juga belum aktif kualitas sdr oke kita coba cari yang lain dulu nah iklan nya langsung ke skip ini kualitas sudah 144 langsung jadi kita gak kemakan ram jadi kalau kalian udah siap settingin satu-satu semua ini kalian masukin email udah kalian setting VPN nya proxy nya dan lain-lain oke terus kalian klik aja ya klik all one browser nanti semua terbuka terus kalian tinggal tonton video kalian aja sendiri ya kita kasih contoh ya kita coba salah satu itu video yang punya ini enggak ini modify confirm open browser open browser dia langsung terbuka semua dan ini disini langsung terbuka channel kita ini langsung terbuka channel kita langsung terbuka kalian tinggal play all aja disini ini play all terus kalian log playlist atau server playlist ini udah otomatis berjalan sendiri udah semua harus kalian play juga ya ini juga ini juga oke kalau udah siap nanti kalian batch operation klik all klik all lagi terus kalian close udah di close ini kita close juga terus disini kita ada random lagi pencet keynya kayaknya detect lepam gitu udah terus kita close terus kita hidupin sisi cleanernya terus kita restart dulu terus kalian restart nah begitu saja ini aku coba buka aku ya ini kita coba restart dulu oke disini aku udah setting semua udah pake proxy ini udah ada proxy nya semua ini aku baru buat lagi ini udah ada email lah semua udah ada email ini baru 10 yang aku hidupin belum ke subscribe semua kadang ada yang mau lari gimana gak gak ke login gimana ada 10 kalau gak salah di tiga di tiga lah ya di tiga ini ini gak ke login tapi ini biarin aja dulu nah disini ini belum aku timpu 10 grose 6 jam abis itu jalani ini abis itu yang ini gue matikan dulu ini tinggal putar semuanya ini IP nya beda-beda semuanya ini aku gak pake pake ppn pake proxy sendiri ini kadang-kadang mau lari oke gak ada yang lari disini kita klik ini selesai disini kita klik lagi oke oke kita ini sebetulnya proxy singapura tapi lari ke banglades gak tau aku gimana cerita ya tapi gak apa CPM di banglades lumayan ini juga disini kita balik ke playlist di bagian cryptocurrency ini udah aku setting semua kita mulai lari kita balik ke sebelah terus kita bagian kok belum disetting oke ini tinggal kita setting aja terus kita apply ini juga kita kita apply 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 kita apply oke mungkin agak kecepatan kalian bisa tanya aja di komen oke ini aku pake 20 browser masih stabil di 50-an ini masih tahan 40 browser cuman gmail aku gak cukup ini ini kita ini semua ini belum kusubscribe semua channel ini udah 16 yaudah yaudah ini 1-10 ini bakalan tupas karena udah 1 harian oke oke kita balik ke page 2 ini 1-10 ini tinggal klik kita close oke ini akan diganti sama playlist pedal lagi nanti kita hidupi lagi setelah kita berapa jam 2 jam 3 jam hidupi lagi sekarang yang jalan ini dulu mungkin yang tadi udah kita restart oke setelah kita restart kita ulangi lagi dari awal bukai exposure kita ganti playlist lah kita ganti playlist kita ganti playlist terus kalian langsung buka file ini langsung kalian buka semua open browser udah gitu aja sih gak perlu repot untuk setting-setting google chrome profile karena kita butuh banyak extension kayak spoof timezone misalnya kita pakai ppn singapura atau kita cari pangerpin useragen useragen extension terus kita itu banyak banget nih nanti sampai 5-6 biji mungkin extensionnya itu banyak banget kemakan ramnya gitu jadi yang simple itu kita pakai ex-browser aja tinggal klik open browser semua panger tree nya udah kita random kita random lagi ya yang masalahnya di masalah proxy aja ya untuk saat ini itu aja mungkin untuk video kali ini mudah-mudahan kalian udah pahamnya jangan mudah-mudahan gak ada yang tanya lagi gak ada yang nanya itu lebih bagus jadi kalian udah paham oke sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih